Intro Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman beda nasib saat FK Senika kalahkan MFK Zemplin Nikalovce di Stadion OMS Arena, Slovakia pada 12 Maret 2022. Saat awal laga menghadapi MFK Zemplin Nikalovce, Egi Maulana Fikri serta Witan Sulaiman harus duduk di bantu cadangan FK Senika. Belum memainkan Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, FK Senika mampu tampil api. FK Senika mampu unggul satu gol terlebih dahulu atas MFK Zemplin Nikalovce. Tunggulan FK Senika tersebut tercipta melalui back-nya bernama Vakilaf Soboda saat laga berjalan 5 menit. FK Senika mampu menggetarkan jala gawang MFK Zemplin Nikalovce selesai memanfaatkan operan datar dari Juraj Firozka. Pada menit ke-55, FK Senika mampu menambah pundi golnya ke gawang MFK Zemplin Nikalovce. Striker FK Senika, Milan Jurdik berhasil menciptakan satu gol serta membawa timnya unggul 2-1 sementara melawan MFK Zemplin Nikalovce. Juru taktik FK Senika, Pevel Suster, menarik keluar pemainnya bernama Jakub Buschel dan memasukkan Egy Maulana Fikri. Dan inilah skill dari Egy Maulana Fikri yang masuk dari bantu cadangan. Juru taktik FK Senika, 2020. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton